Pertama barangkali kekhawatiran kita bahwa di tahun-tahun mendatang kualitas lingkungan hidup kita ini bisa tidak semakin baik tetapi juga semakin menurun dan itu bisa difahami karena memang tutupan hutan primer yang juga semakin menyusut dan bahkan diproyeksikan akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan total nasional yang lebih kurang 189,6 juta hektare di tahun 2045. Maka beberapa kali kita sudah mengingatkan langkah-langkah apa untuk kita agar kita bisa mencegah sebaik mungkin agar kerusakan itu tidak benar-benar terwujud sebagaimana prediksi atau sekurang-kurangnya meminimalisirlah jikapun ada penurunan dari kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan dari adanya tutupan hutan primer yang terus menerus menyusut itu. Dengan berbagai alasan dan kepentingan-kepentingan termasuk mungkin kalau dianggap sebagai kepentingan nasional itu gitu termasuk juga mungkin pertanyaannya kalau dikaitkan dengan undang-undang ciptakar semakin relevan gak sih sebenarnya adanya bahaya gitu ya penurunan kualitas lingkungan hidup Sebagai mana prediksi yang sudah ada dan juga gejala-gejala dan fakta-fakta yang memang sama-sama diakuin. Yang kedua juga yang dikhawatirkan bahwa dengan adanya penyusutan tutupan hutan yang terus akan terjadi maka kelangkaan air baku khususnya pulau-pulau yang memiliki hutan sangat rendah itu yang juga berbahaya Bapak Kayak di Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini kondisi kerusakan dan krisis itu kan sudah semakin parah nah oleh karena itu mungkin harus ada pendekatan yang yang memang agak berbeda dan sekaligus tidak mendiskriminasi Kalau misalnya di LHK punya ada provinsi-provinisi yang memang akan dijaga sedemikian rupa karena disana memang menjadi tempat tutupan hutan Tetapi di sisi lain kita gak bisa membiarkan juga bagi daerah-daerah atau provinsi-provinisi yang memang secara atau in nature itu kondisinya hutannya memang gak seperti provinsi-provinisi yang tadi barangkali sudah disebutkan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Dirjen Nah itu mungkin yang bisa dibuatkan skema insentif fiskal atau berbasis ekologi itu selain memang provinsi yang in nature mereka masih punya kekuatan untuk menjaga hutannya sehingga mereka dikasih dukungan fiskal atau fiskal insentif atau green fiskal Tetapi juga sekaligus kalau misalnya provinsi-provinisi yang katakanlah tutupan hutannya itu tidak banyak tetapi mereka punya kemauan yang sangat keras untuk justru memunculkan katakanlah hutan-hutan baru begitu ya Untuk konteksnya menjaga agar krisis air misalnya tidak terus-menerus terjadi maka ini juga punya hak untuk mendapatkan dukungan fiskal Nah pendekatan seperti ini mungkin yang ingin kita dengar dari KLHK apakah ini juga termasuk menjadi pilihan atau tetap prioritas kepada provinsi-provinisi yang memang ya mainstream lah misalnya Kalimantan, Sumatera, Papua ya semua kita pasti tahu Nah tapi bagaimana dengan kondisi Jawa padahal yang namanya Jawa ini juga salah satu tumpuan kita bersama khususnya dalam hal soal penyediaan pangan Nah kalau kemudian produksi pangan itu terganggu dengan adanya kualitas lingkungan yang sangat buruk yang berdampak ya kepada kemampuan kita untuk menghasilkan sumber-sumber pangan yang berkualitas Maka sekira ini juga akan mengganggu kepentingan bersama secara nasional jadi harus dilihat juga secara integratif barangkali demikian Nah yang kedua persoalan yang lain adalah soal sampah Bapak jadi selain soal kualitas lingkungan yang menurun diakibatkan oleh menyusutnya hutan primer Nah sampah-sampah ini kan sudah mengkhawatirkan bahkan dianggap Indonesia sudah menggeser posisi China dalam hal produksi sampah Nah ini kita mau dengar ya Ibu Dirjana ini posisinya kita memberikan dukungan sebenarnya langkah apalagi yang memang diperlukan Agar ini bisa menjadi satu keputusan politik yang sangat besar yang itu mengikat kepada semua kementerian dan lembaga yang terkait Yang kira-kira mereka juga memberikan sumbangan bagi sampah-sampah yang sangat berbahaya bagi lingkungan Ini memang KLHK tetapi rekan kita yang lain di KKP misalnya bagaimana perikanan itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya kualitas lingkungan yang di perairan kita Nah kalau kemudian 23 perairan kita yang terbesar di dunia kondisinya itu semuanya juga terdedekrasi sedemukan rupa dan rusak Ya pastilah itu akan semakin menyulitkan para nelayan kita untuk bisa mendapatkan ikan-ikan yang dibutuhkan untuk mereka bisa sejahtera Nah ini akhirnya kan akan ada situasi dimana semuanya saling terkait Nah oleh karena itu besar harapan saya KLHK ini benar-benar bisa menjadi yang terdepan untuk bisa menyelamatkan Indonesia Sebenarnya bukan hanya risi lingkungan karena pembangunan ekonomi juga pasti akan tergantung kepada seberapa bagus kualitas lingkungan yang kita miliki Nah yang berikutnya dalam momen hari lingkungan hidup juga ya Saya kepikir bagaimana dengan peran-peran orang-orang muda untuk bisa terus dilibatkan Kalau di fora-fora internasional anak-anak usia 14, 15 seperti yang di forum yang terakhir di COOP itu mereka bisa mengambil peran yang sangat penting ya Apakah di KLHK juga punya strategi khusus untuk pelibatan anak-anak muda, remaja, sekolah agar mereka benar-benar bisa menjadi champions yang bekerja untuk pelestarian lingkungan Termasuk kemudian dukungan apakah itu anggaran, kegiatan, pendampingan, fasilitasi, reward apapun Yang memungkinkan bahwa kelompok-kelompok muda itu semakin banyak bisa ditumbuhkan di setiap daerah Sukor-sukor di setiap desa, di setiap kecamatan kita bisa munculkan para champions-champions dari anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan hidup Nah yang berikutnya Bapak saya masih concern memang dengan persoalan sungai Jadi bukan hanya tentang hutan, sungai-sungai di Indonesia ini mohon nanti dikasih petanya ya Pak Sekjen Jadi peta kondisi sungai-sungai kita karena sebagian itu juga menjadi hulu dan sekaligus juga muara Jadi hulu sungai kemudian juga hilirnya ini semuanya sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah Nah langkah yang sudah dilakukan LHK untuk pemulihan sungai-sungai ini seperti apa Bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai ya sungai itu hidup gitu Jadi sumber penghidupan juga kehidupan spiritualitas, kebudayaan semuanya Nah kalau kemudian sungai-sungai ini hancur maka sebenarnya ya kita ini pelan-pelan menghancurkan diri kita sendiri Nah dan di Jawa, di Sumatera sama kondisinya Di Bengawan Solo saya nggak mau bilang hutan karena memang pasti dianggap nggak makes sense Tetapi Bengawan Solo itu hanya satu cerita aja Padahal yang namanya sejarah kehidupan itu juga dimulai dari sana Ada nggak misalnya keberpihakan dari LHK untuk pemulihan kondisi sungai atau Bengawan Solo Walaupun dianggap mutu bakunya masih bagus Tetapi kalau ini kemudian justru didiskriminasi karena masih dianggap bagus dan tidak ada pendampingan yang sangat serius Maka ya tahun-tahun ke depan saya yakin itu akan hanya jadi cerita kembali Yang kondisinya rusak seperti juga sungai-sungai yang lain Saya kira itu Pak Sekjens yang paling pokok yang terakhir hanya titip bahwa Akan ada inisentif yang agak serius ya bagi para tenaga penyuluh yang ada di kehutanan Saya tahu dilihat mereka sendiri bagaimana dengan jumlah mereka yang tidak seberapa Tetapi mereka harus mendekasikan hidupnya walaupun dengan inisentif yang riwat yang sangat kecil Nah secara-cara lain yang mungkin Komisi 4 bisa memberikan dukungan Karena ini terkait dengan manusia, terkait dengan dedikasi Ada juga keluarga yang mereka harus tinggalkan selama mereka menjalankan tugas itu Rasanya kok kebangetan kalau kemudian kerja-kerja mulia itu tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari negara Nah kalau abai kayak begini nanti dosa sosialnya ditanggung bareng-bareng Saya kira itu ya Ibu ya dan Bapak Dirjen, Pak Ijen Termasuk juga mungkin Kang Deddy penting menggerakkan perempuan-perempuan Untuk menjadi champion juga lingkungan hidup kita Saya belum melihat agak terlalu kuat ya program termasuk juga Tidak ada anggaran di KLHK ini Padahal katanya daging tulang, hutan, sungai, dan seterusnya itu begitu perempuan Jadi so women, so begitu perempuan Tapi ini perlu untuk dimunculkan Terima kasih telah menonton